Pemirsa topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah berkaitan dengan Bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ini tentu informasi yang menarik ya karena sudah banyak sekali nama-nama yang sudah disebut begitu ataupun juga sudah bermunculan dan kita akan lihat seperti apa artikelnya di CNBC Indonesia. Salah satunya adalah PDIP merapat peluang Anies maju di Pilgub Jakarta kian terbuka. Tentu selain nama Anies Baswedan sudah banyak nama-nama lain yang juga dikabarkan begitu akan maju ke dalam pemilihan Agobernur DKI Jakarta. Dan langsung saja kita akan mengulas bersama dengan yang sudah selalu setia ya dalam Editor's View. Selamat pagi Mas Iqbal, Editor CNBC Indonesia dan juga ditemani oleh rekan saya Dina Gurning hari ini. Topik pembahasan kita pagi hari ini cukup seru ya. Walaupun masih agak lama tapi sudah bisa dibahas dari sekarang gitu ya. Apalagi juga nama-namanya juga sudah mulai bermunculan. Tadi salah satunya yang disebutkan adalah Anies Baswedan tapi selain itu juga ada nama Ridwan Kamil. Bahkan Raffi Ahmad juga disebut ya. Kaesang juga masuk begitu. Ahmad Saroni juga. Ada banyak sekali nama-nama yang akan meramaikan disebut-sebut ya. Akan meramaikan untuk pemilihan Pilkada ataupun juga pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tapi dari tim redaksi CNBC Indonesia sendiri begitu melihat nama-nama yang sudah disebutkan ini sendiri seperti apa? Mas Iqbal. Ya ini kan masih jauh ya dalam artian untuk pendaftaran sendiri kan untuk Pilkada itu masih di akhir Agustus. Kemudian untuk pemilihannya sendiri di 27 November 2024 gitu. Jadi memang masih sangat dinamis ya nama-nama yang muncul ke media gitu ya. Seperti Pak Anies, Pak RK, Pak Sahroni, bahkan ada Pak Ahok gitu ya. Mas Kaisang, Pak Budi Satrio Jiwandono bahkan juga ada gitu ya. Tapi ini nama-nama yang menurut saya menarik untuk kita cermati ya. Karena Pilkub Jakarta walaupun status Jakarta sudah bukan IKN ya. Sorry, Ibu Kota Negara gitu ya. Tapi Jakarta sebagai kota yang jadi barometer ekonomi, pusat kegiatan ekonomi bisnis ya status dia tuh masih tetap apa ya menarik gitu ya. Dibandingkan Pilkub yang lain katakan Jawa Barat, Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur gitu. Kalau bahasa atau becanda dia teman-teman jurnalis RI3 ya. Tapi mungkin dari Dina juga punya pertanyaan tersendiri. Sebenarnya yang menarik adalah dari calon-calon yang tadi Syarifah sebutkan begitu. Mungkin boleh dijelaskan dong kalau dari redaksi melihat sebenarnya kalau dari track record ini seperti apa. Pakah memang sudah cukup meyakinkan begitu untuk maju ke Bursa Pilkub DKI Jakarta pada tahun ini. Ya kalau dari kita bedah mungkin per nama ya. Misalkan Pak Anies ya tentu dia kan incumbent ya. Dia gubernur di 2017 sampai 2022. Kemudian juga kemarin juga sempat ikut di pemilihan presiden gitu ya walaupun kalah gitu ya. Tapi memang Pak Anies ini ya mungkin banyak yang juga berharap beliau melanjutkan lagi gitu di periode kedua. Karena memang lia lazimnya kepemimpinan di daerah dan bahkan kepemimpinan nasional kan pasti akan ada periode kedua. Kemudian kalau Pak Ridwan Kamil ya kita manggilnya Kang Emil gitu ya. Beliau jelas ya di Jawa Barat memang sudah lima tahun memimpin dan ada peluang untuk maju di Jakarta. Karena dia sekarang sudah berstatus kader partai yaitu di Golkar. Ya kalau nama-nama lain sih yang mungkin possible mungkin Pak Ahok ya. Karena Pak Ahok juga pernah jadi gubernur juga. Dan sekarang statusnya adalah kader dari PDIP. Ya saya garis bawahi di sini adalah kader partai. Karena bagi partai, kader partai tentu lebih mudah bagi mereka untuk katakan mendapatkan tiket ya. Ketimbang yang belum punya partai seperti Pak Anies itu jadi lebih berat sebenarnya. Karena pasti kader itu, partai akan mengutamakan kader sendiri. Bahkan untuk partai Nasdem yang sering diasosiasikan dengan Pak Anies kan mungkin lebih kuat nama Pak Saroni bahkan sebagai calon gubernur gitu. Oke baik, tapi mungkin dari segi pemetaannya sendiri ya meskipun nama-namanya juga masih belum fix begitu. Tapi kita juga sudah mendengarkan tadi ada beberapa nama. Tapi mungkin secara peta persaingannya sendiri akan seperti apa sih sebetulnya? Sudah mulai bisa tergambar apa belum dengan nama-nama yang ada saat ini? Sebenarnya sudah ada beberapa survei ya yang dilakukan beberapa lembaga. Walaupun memang belum lembaga-lembaga yang selama ini kita lihat mewarnai survei nasional lah. Ini lembaga-lembaga yang memang ini lembaga yang juga terdaftar juga di Persepi ya. Tapi sepengetahuan saya belum banyak yang lembaga-lembaga top gitu yang melakukan survei. Dan memang posisinya masih bersaing ketat ya antara Pak Anies karena statusnya sebagai inkaben, Kang Emil mungkin sebagai pendatang baru dan juga Pak Ahok bahkan di salah satu survei saya sempat melihat nama beliau justru itu teratas dibandingkan Pak Anies dibandingkan Kang Emil gitu. Ini kan menarik ya padahal Pak Ahok selama ini kan fokus di Pertamina ya. Di periode kedua Pak Jokowi itu kan fokus di Pertamina. Kemudian dia mundur karena mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres kemarin gitu. Jadi memang masih persaingannya mungkin tidak akan jauh dari nama-nama itu sih ke depannya gitu. Oke dan dari tadi kan kita kan membahasnya berkaitan dengan yang KDR Partai yang memang sudah familiar gitu ya. Di politik begitu yang dari tadi disebutkan oleh Mas Iqbal. Nah pertanyaan ya sebenarnya kalau tahun ini kan ada keterlibatan seorang artis nih. Meskipun memang masih belum masih jauh gitu tapi kan kayaknya namanya sudah dilempar-lempar bahkan yang berkaitan juga sudah nge-post gitu ya. Yang berkaitan dengan Pilgub gitu. Salah satunya adalah kita sebut saja Raffi Ahmad. Nah bagaimana ditanggapan redaksi melihat keterlibatan artis? Meskipun memang artis ini sudah banyak sih menjadi kepala daerah di daerah-daerah lain. Tapi ini kan Jakarta pertama kali benar-benar seorang artis ini akan disebut-sebut mencalonkan dan bahkan menjadi wakil guberur. Atau mungkin guberur ya kita nggak tahu juga gimana tanggapan redaksi melihat hal ini. Ya kalau fenomena artis sih memang ini kan udah jamak ya jadinya ya. Yang Dina bilang juga bahwa di beberapa daerah bahkan dulu mungkin katakan Pasya Ungu bahkan sempat jadi wakil wali kota gitu ya di Palu. Termasuk sekarang dari PAN sendiri itu kan mengajukan nama salah satunya Eko Patrio. Eko Patrio itu dia ketua PAN JKI Jakarta. Jadi memang secara struktur juga dia apa namanya dia juga pimpinan di daerah dan kinerja PAN di pemilihan kemarin juga bagus ya. Jadi ketika DPP mengajukan namanya Eko Patrio ya menurut saya secara kader juga nggak masalah gitu. Termasuk ketika misalkan di Jawa Barat PAN mengajukan misalkan Desirat Nasari. Ya Desirat Nasari mungkin kita kenal kalau generasi 90-an mungkin tahunya dia artis gitu ya. Tapi di PAN sendiri kan dia ketua Jawa Barat kemudian anggota DPR RI setau saya udah tiga periode gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah kalau dibilang artis ya untuk beberapa nama ini ya bukan artis lagi mereka sudah politisi atau misalkan Rike Pitaloka misalnya. Tapi kalau untuk Raffi Ahmad saya rasa belum lah saya rasa belum ada saya melihat belum ada keseriusannya untuk menjadi apa namanya kepala daerah gitu. Bahkan yang kemarin di Jawa Tengah pun ternyata kan cuma kerja sama UMKM gitu ya sama Bupati Kendal Mas Diko. Kalau terakhir begitu yang dari artis menjadi politisi yang cukup bikin gong komeng ya. Jangan lupa itu sebuah ide menarik sebetulnya cara dilakukan oleh komeng kemarin.